Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Mama Sarif pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi tipe data pada operasi pertemuan PC++ dapat dilakukan dengan menggunakan tipe data yang sama jika dalam satu operasi terdapat overhand dengan tipe data yang berbeda maka PC++ akan mengkonversi salah satu tipe tersebut sehingga kedua tipe tersebut sama kemudian ada beberapa aturan yang dimakan oleh PC++ dalam konversi tipe data yaitu jika salah satu operasi tipe long double maka yang lain dikonversi menjadi long double kemudian jika salah satu operasi tipe double maka akan dikonversi menjadi double kemudian load akan dikonversi untuk mempelajari proses yang berdasar kebentuk yang lain kita bisa lihat di latihan ini pada latihan modul 22 ini adalah programnya ini adalah hasilnya oke kita lanjut ke buka project yang telah saya buat ini adalah project yang telah saya buat sesuai dengan modul 22 tadi kita bisa langsung jalankan ini klik tombol run untuk ctrl 25 di keyboard oke kita tunggu oke ini adalah hasilnya jadi karakter A nilai ASCII nya adalah 5 jadi untuk menampilkan yang ini sampai ini untuk menampilkan program kita di project itu barisnya disini itu baris 18 15 sampai 26 untuk menampilkan ini sudah saya beri ini itu baris 18 sampai 26 kemana code ini untuk biar code ini berfungsi kita memerlukan library iStream library iStream ini itu berfungsi untuk fungsi input atau output ini menainkan output yang akan kita tampilkan di layar ini ini terima kasih kemudian code ini adalah nilai ASCII nya jadi ini untuk menampilkan sampai disini ini ASCII sama dengan yang menampilkan ini sedangkan untuk meneklkan hasil ini dia diubah ke integer karakter A ini diubah ke integer B kemudian untuk sistem post ini fungsinya agar program tidak tutup setengah setengah kita jeniskan sedangkan returnal ini diberikan dari fungsi 0 berarti program berakhir dari baris ini di atas ini adalah komentar oke sekian dulu tutorial tentang konversi tipe data lebih kurang saya mohon maaf kita berjumpa di lain kesempatan assalamualaikum wawmatullahi wabarakatuh selamat menikmati